halo halo guys jumpa lagi dengan saya di channel sinyoteknik nah di video kali ini saya akan berbagi tutorial ini ya laptop punya waslamar dengan tampilan choose and option ya Windows nya rusak nah disini seperti judulnya solusi terakhir jika ada tampilan Windows seperti ini disini saya sebelumnya udah melakukan semuanya guys yang pertama saya udah coba ini continue dan ternyata tidak berhasil juga ya Nah ini masih balik lagi ya guys saya juga udah recovery coba saya recovery recovery nya ada tiga pilihan ada saya coba-coba sama tidak berhasil juga setelah coba di recovery ternyata sama juga malah masuk di otomatik repair nah disini saya coba reset untuk Windows nya disini ada dua pilihan nah ini saya coba di kipel dan remove settingnya nah disini dua-duanya sama juga ya guys tidak berhasil balik lagi ke awalnya nah disini saya coba restart juga untuk troubleshoot dan masuk ke fun option ya pertama saya pilih startup repair nah tidak berhasil juga dan saya coba masuk ke startup setting nah disini saya coba restart juga dan hasilnya sama nihil juga ya guys nah berikutnya saya coba melalui o install update ya sebetulnya update-nya bermasalah saya coba di uninstall dan hasilnya sama masuk ke ini lagi pilihan option nah disini secara selanjutnya saya coba sistem restore ya nah disini tidak berhasil juga nah secara terakhir saya coba backup data-nya back-back ya saya coba Rackback ya mengalui command from nah disini saya coba masuk ke C nya ternyata sistem Windows nya tidak ada ya guys tidak bisa juga ya guys nanti ya untuk Rackback nya oke nah berarti ini solusi terakhir adalah install ulang ya guys untuk Windows nya harus di install ulang makanya sebelum install ulang saya coba backup data dulu karena datanya banyak kata customer saya harus di backup ya minimal data yang C saya masukin di di local disk D oke saya coba backup dulu ya guys untuk datanya nah seperti biasa untuk cara backupnya kalau disini kurang paham kurang ngerti teman-teman bisa lihat di atas sebelah kanan cara backup data ya sebelum install Windows ya secara detail nah mungkin disini saya percepat saja guys untuk caranya seperti biasa untuk file nya jenisnya di all file nah ini ya all file oke saya cepat-cepat saja untuk cara backupnya ya e hai eh Terima kasih telah menonton Nah ini kalau kursus semacam ini berarti ini lagi proses copy ya guys jadi teman-teman bisa tunggu ya ini kemungkinan bisa lama ya Nah di sini saya percepat Nah kalau udah kursus udah normal berarti untuk tapco pn-nya udah selesai ya guys Oke untuk data-nya udah selesai Nah untuk cara terakhir adalah install ulang Windows nya guys Nah teman-teman bisa siapkan dulu untuk testis nya sediakan testis minimal 8GB buat boot Windows 10 ya untuk caranya teman-teman bisa lihat di atas pencuk atas linknya saya udah sertakan cara bikin bootable Windows 10 nah oke ini langsung saya colok laptop aja ke laptopnya ya kita langsung turn off ya kita matikan Oke kita nyalakan lagi nah kita pencet di keyboard f12 ya guys f12 kalau enggak tergantung laptopnya ya biasanya antara itu oke kita masuk ke boot plastis kita pilih plastis ya basis kita ya Nah kita enter oke mungkin disini lama teman-teman tunggu saja sampai muncul install Windows 10 ya Nah ini saya percepat saja oke di sini pilih Indonesia kita next Nah kita install now oke kita pilih yang ini ya guys nah disini teman-teman bisa pilih yang pro dan next nah disini kita centang yang ini ya kita next kita pilih yang bawah ya di sini nah teman-teman teman-teman di-ahpus anggini yang paling atas kita delete pernah terus yang bawahnya kita delete terus yang ini kita delete terus ini yang sih ya guys kita lihat bisa gini kita jangan bapak ya guys Nah ini adalah data kita ya Oke kita langsung aja disini kita format ya biar benar-benar bersih Oke kita langsung kalau di format langsung next Oke guys untuk tahap penginstalan Windows nya lagi berjalan Nah mungkin ini saya percepat cepat aja ya guys mungkin kalau teman-teman enggak cepat mungkin butuh waktu antara setengah jam tergantung spek laptop teman masing-masing selamat menikmati selamat menikmati oke disini kita down aja disini pilih continue nah disini teman-teman bisa namain untuk laptopnya ya sesuai kemauan teman-teman kita next Oke kita tunggu oke ini dia guys untuk Windows 10 nya udah ready ya udah bisa dipakai nah kita coba lihat untuk backup data ya yang tadi ya nah ini ya guys untuk data yang tadi ya udah aman tidak terkomat nah untuk kita saya buatin dulu bisa cabut Oke kita coba lihat nah ini ya semua data yang tadi ya kita backup ya yang di dia guys jadi masih utuh masih aman dan datanya nah oke untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa install driver laptopnya ya dan install software softwarenya atau aplikasi yang dibutuhkan ya nah oke kita lihat di disk PC karena pilih manage nah ini ya guys temen-temen harus install ini ya Iya tidak tanda tanya semua ini ya biar install ya untuk caranya kita lihat di video berikutnya aja guys mungkin di kesempatan kali ini cukup ini aja untuk tutorialnya nah terima kasih jangan lupa share sebanyak-banyaknya yang merasakan manfaat dari video ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih di video selanjutnya terima kasih di video selanjutnya terima kasih selanjutnya terima kasih selanjutnya terima kasih selanjutnya terima kasih